Timnas Indonesia bertolak menuju Thailand untuk menghadapi leg kedua final piala AFF di Stadion Raja Mangala. Timnas tidak menyertakan pemain sayap kanan Andik Firman Shah yang mengalami cedera lutut serius. Pemain peserta ofisial tim nasional Indonesia menuju Thailand minus Andik Firman Shah. Namun hal itu tidak menjadi penghalang karena pemain pengganti yang ada dinilai mumpuni. Kesiapan juga ditunjukkan Rizky Pora yang kemarin mencetak gol bagi Indonesia. Dirinya optimis bisa menang melawan Thailand di kandangnya. Sementara pelatih Alfred Riedel menyatakan pemainnya dalam kondisi prima dan optimistis menghadapi The World Alphan di kandangnya. Terima kasih.